Zaman Biadab, kembali kotak infak Masjid Al-Furqan di Gondol Malingduri 19 Oktober 2022. Ungkapkriminal.com pada hari Minggu yang lalu tanggal 17.1022 sekira jam 15 WIB di Masjid Al-Furqan yang terletak di Jalan Karet Kelurahan. Air jamban, kecamatan Mandaud telah terjadi kemalingan adapun kejadian yang terjadi pada hari Minggu yang lalu itu yakni kotak infak yang terletak persis di belakang syaf terakhir wanita telah dibobol maling selanjutnya awak media melakukan konfirmasi dengan Iman Masjid Al-Furqan. Kentang kronologi kejadian tersebut. Di tempat yang sama, Imam Masjid Al-Furqan yang biasanya akrab dipanggil Pak Imam Sukron mengatakan, Tadi saya kebetulan turun dari lantai dua masjid ini yang merupakan tempat tinggal saya tuturnya. Mengatakan begitu, saya akan menyalakan mikrofon yang mana sebentar lagi akan masuk waktu asyar katanya. Akan tetapi tiba-tiba dari kaca luar masjid ini, saya melihat ada orang yang sedang menelpon di dalam masjid berperawakan tinggi dan agak kurus, kemudian saya segera langsung masuk ke dalam masjid untuk menanyakan orang tersebut. Begitu saya masuk ke dalam masjid orang tersebut, langsung lari dan saya melihat bahwa kotak infak telah dibobol. Kemudian saya pun langsung mengejarnya hingga ke depan jalan karet dan maling tersebut lenyap begitu masuk ke gang beringin di seberang sana, ujarnya. Imam Sukron, melanjutkan kemudian, saya melihat CCTV masjid ini. Di sana tampak, maling tersebut memakai masker dan wajahnya tidak jelas karena situasi dalam masjid agak gelap, jelasnya. Untuk selanjutnya, awak media juga mengadakan konfirmasi dengan tukang bersih ruangan masjid Al-Furkan yang waktu itu baru datang. Menurut penjelasan, Sudirman yang lebih akrab dipanggil Pak Dirman itu, dia mengatakan bahwa memang benar kotak infak. Masjid ini baru saja dibobol maling sambil menunjuk ke kotak infak yang telah jebol itu. Ini bukanlah kejadian yang pertama Pak, katanya. Akan tetapi di masjid ini sudah empat kali terjadi kemalingan uang yang berada dalam kotak infak itu. Tapi caranya saja yang berbeda. Ada yang uang di dalam kotak infak ini yang ambil dengan cara memasukkan kawat dari lubangnya, dan ada pula yang di jebol serta yang dirusakan gemboknya, tuturnya. Kemudian Pak Dirman melanjutkan setiap kejadian kemalingan di masjid ini, kami tetap melaporkannya ke pengurus masjid Al-Furkan ini. Dan selalu mendapat tanggapan yang baik dari mereka, tetapi setahu saya pihak masjid atau pengurus masjid ini belum pernah melaporkan kehilangan. Di sini kepada pihak yang berwajib, ujarnya. Terakhir Dirman juga mengatakan, Pak Imam sendiri sebulan yang lalu pernah juga kehilangan HP dan uang dalam jumlah yang lumayan. Kejadian itu di waktu sedang mengerjakan sholat yubu. Berjamaah, yang mana jendela, rumahnya di, congkel maling, akan tetapi Pak Imam, sepertinya pasrah saja, dan tidak banyak, komentar. Ujar Wartawan Muhammad Hamrin MZ.